Intro Rencana pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta dianggap masih menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat hingga saat ini. Sebagian kalangan menilai proyek ini sama seperti dengan reklamasi 17 pulau di era Presiden Soeharto. Menanggapi hal tersebut dijumpai di Balai Kota 1 Maret 2016, Ahok kembali menerangkan tentang perbedaan kedua proyek tersebut. Ia menjelaskan tentang peraturan daerah perda mengenai reklamasi 17 pulau sudah ada sejak tahun 1995. Dirinya justru merevisi dan menambahkan kewajiban pengembang dalam rancangan perda yang akan disahkan dalam waktu dekat. Jadi kepres tentang 17 pulau, kita gak bicara Giant Sea Wall ya. Kalian jangan membolak-balikan antara Giant Sea Wall dengan 17 pulau. Gak ada hubungan ini soal Giant Sea Wall urusan itu berikutnya. 17 pulau itu berdasarkan Kepres tahun 1995, Presiden. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mengaku senang jika ada pihak yang mau menggugat secara hukum. Ia bahkan bersiap mengambil segera bila hal itu terjadi. Perusahaan BUMD yang dimiliki DKI Jakarta dianggap sanggup untuk menggarap proyek tersebut. Jika ngerobaknya Kepres, makanya orang boleh gugat kan. Saya sih senang, kalau mau batalkan 17 pulau, batalkan aja, aku caplok nanti. Kita DKI punya BUMD kok, ngapain kasih ke orang? Dan izin itu kasih ke siapa dulu? Dari jamannya Pak Harto lho. Rencana penimbunan 17 pulau ataupun Giant Sea Wall yang kontroversi masih terus dipelajari oleh Pemrof DKI Jakarta untuk ditambahkan kewajiban kepada pengembang. Perihal agenda pembangunan Giant Sea Wall dapat mengatasi masalah banjir di ibu kota harusnya dapat dilihat dampak negatif ekologi untuk lingkungan sekitar. Terima kasih.